Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku kelas 8 ya Pada hari ini kita belajar matematika lagi ya Dengan melanjutkan materi kemarin yang sudah saya terangkan Yaitu materi pemetaan atau fungsi dan korespondensi satu-satu ya Sebenarnya kemarin sudah materi esensial sudah tersampaikan semuanya ya Namun ada beberapa pokok bahasan yang perlu saya tekankan lagi Yang perlu saya jelaskan lagi agar nanti kalian lebih paham ya Humpung masih ada waktunya jadi saya terangkan lagi Sebelum saya mulai mari baca basmala bersama ya Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa siapkan alat tulisnya bukunya ya Jadi untuk mengikuti pembelajaran hari ini Kalau Bu Ismi ngasih soal nanti kalian juga nyoba otak atik ya Mengerjakan soal tersebut Baiklah hari ini saya akan membahas tentang fungsi ya Jadi kalau fungsi kemarin kalian kan sudah paham ya Bahwa fungsi adalah ya Relasi khusus yang menghubungkan antara Anggota-anggota himpunan A ya Tepat satu pada anggota-anggota himpunan B Maka disini kita akan belajar menentukan rumus fungsi dan menentukan nilai fungsi ya Jadi kemarin kita hanya belajar sedikit menentukan nilai fungsi itu pun yang mudah-mudah lah Hari ini saya akan memberikan beberapa contoh yang agak sulit sedikit ya Maksudnya tingkat kesulitannya agak susah ya Baiklah saya akan memberikan beberapa contoh ya Saya tulis disini Menentukan Nilai Dan rumus fungsi ya Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya Jangan lupa absen juga di kolom komentar ya Insya Allah tanggal 21 Kita akan menghadapi penilaian tengah semester Jadi pertemuan tinggal minggu ini dan minggu depan ya Karena ini sudah Jumat maka tinggal minggu depan Maka kalian harus mempersiapkan materi semuanya Belajar agar nanti pas PTSnya kalian bisa mengerjakan dan sukses Nilainya bagus-bagus Amin Nah Sekarang saya akan memberikan beberapa contoh ya Jadi misalkan Ada soal bentuk seperti ini ya Contoh Contoh Contohnya ada soal bentuk Fx ya Sama dengan Min 5x Ditambah 6 Nah Tentukan Nilai Ya A A Jika Jika Ini ya F A Sama dengan 16 Ya Sekarang yang B Nah Kalau kemarin kita hanya menentukan bayangannya Sekarang ini kebalikannya ya Jadi bayangan sudah diketahui terlebih dahulu Tapi kita menentukan daerah asalnya X nya Kalau disini kebetulan soalnya A nya ya Nah bagaimana mengerjakannya ya Jadi mengerjakannya tetap Prosesnya ya Prosedurnya sama Yaitu dengan Substitusi ya Kalau sudah substitusin maka Lakukan tahap demi tahap Nanti akan ketemu hasilnya ya Baiklah Untuk yang pertama ya Soal yang pertama Ini saya Hapus dulu ya Yang disini Saya taruh disebelah kiri sini A F A Sama dengan 16 ya Terlebih dahulu kita pahami Fungsi ini adalah F X Sama dengan Min 5 X Tambah 6 Artinya Daerah asalnya adalah X ya Daerah hasil adalah Substitusi dari nilai X tersebut Kepersamaan ya Nah Kalau tentukan nilai A Jika ya F A Sama dengan 16 Artinya Posisi X tersebut ya Posisi X tersebut Harus digantikan Dengan A Kita lakukan step tersebut F X Sama dengan Min 5 X Tambah 6 Maka Kita tulis Min 5 X nya diganti Dengan A Ditambah 6 Sama dengan 16 Nah Sampai sini tentunya Sudah makin paham ya Proses demi proses Lakukanlah dengan baik Teliti Kunci utama matematika itu teliti Pahami Maksud soal tersebut Jadi pas mengerjakan nanti Tidak Grusak-grusuk Tapi Alon-alon ya Waton-Klakon Walaupun tetap ngejar waktu ya Nah ini 16 Plus 6 Dipindah ruas Itu berarti Pindah jadi apa Cah? Min ya Min 5 A Sama dengan 10 Kalau sudah seperti ini Maka A Adalah 10 Bagi Min 5 10 Bagi Min 5 Berapa? Min 2 Nah Ketemu ya A nya Sekarang Contoh yang kedua B ya B tadi adalah F A Sama dengan Min 1 5 4 Nah Proses yang dilakukan Adalah sama ya Yaitu F X X nya digantikan Dengan A Maka Min 5 X nya diganti A Min 5 A tambah 6 Sama dengan Min 1 5 4 Maka Min 5 A Sama dengan Min 1 5 4 Plus 6 Tadi dipindah ruas Kebalikannya Yaitu Min 6 Maka Min 5 A Sama dengan Min 160 Nah A nya Ketemu Berapa ini? Ketemu 30 Min Bagi Min Plus Ketemu 36 Karena 160 Dibagi 5 Nah Itu satu contoh Yang berbeda Dibandingkan Kemarin Ya Jadi ini Menentukan Nilai Ya Menentukan nilai Dan rumus fungsi Kalau Kemarin Kita kan Menentukan F X Ya Kalau Hari ini Kita Menentukan X Nya Atau Daerah Asalnya Nah Artinya Posisi X Ini Nanti Kalau diganti Variable Lain Mau A B C Kalian Tinggal Substitusikan Dua contoh Ini A Sama B Semoga Membuat Kalian Makin Paham Ya Oke Contoh Berikutnya Ini Anggap Contoh Satu Hari Ini Maka Akan Saya Berikan Contoh Selanjutnya Ya Contoh Yang Kedua Nah Contoh Yang Kedua Saya Ambilkan Dari Buku Ya Ini Agak Berbeda Yaitu Menentukan Rumus Fungsinya Nah Pokok Bahasan Pada Hari Ini Ya Menentukan Rumus Fungsi Ada Soal Bentuk Seperti Ini Suatu Fungsi Fx Sama Dengan Ax Tambah B Ya Jika Diketahui Jika Diketahui F3 Sama Dengan Ya Suatu Fungsi Ini Min Ini F3 Sama Dengan 7 Dan F Min 2 Sama Dengan Min 3 Tentukan 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 A Nilai A Dan B Yang B Rumus Fungsi Fungsinya C X Jika Nah Contoh kedua adalah Suatu fungsi F A sama dengan A X min B Jika diketahui F 3 Sama dengan 7 dan F min 2 Sama dengan min 3 tentukan A nilai A dan B B rumus fungsinya C X jika F X sama dengan 29 Nah seperti ini bagaimana caranya Kita belum tahu apa-apa Di persamaan tersebut A tidak tahu B juga tidak tahu Sedangkan ada 2 Yang diketahui yaitu F 3 sama dengan 7 F min 2 sama dengan min 3 Nah tulis dulu Soalnya tulis dulu Nanti akan saya bahas secara detail Ini ditulis dulu Soalnya Nah Kalau sudah diketahui Seperti itu maka Kita bisa Mensubstitusikannya Ini saya jawab Saya jawab di bawahnya Nah F X tulis terlebih dahulu Nah F 3 sama dengan 7 tulis F 3 Maka posisi X digantikan dengan Angka 3 A kali 3 Ya Ini menggantikan ini Digantikan 3 A kali 3 A kali 3 Berapa 3 A 3 A Min B Sama dengan 7 Nah Ini jadi persamaan 1 Berikutnya Berikutnya F min 2 Sama dengan Berarti A kali min 2 Min 2 A Min B Sama dengan Min 3 Kalau kita Amati persamaan 1 Dan 2 Itu adalah Persamaan yang Bisa kita Hilangkan salah satu Variabelnya Yaitu dengan Cara apa Eliminasi Substitusi Kalian bebas Mau pakai yang Mana Ya Jadi Eliminasi Substitusi Itu Boleh eliminasi Boleh substitusi Nah Ini saya Ajarkan Untuk Menghilangkan Coba kalian Amati ini 3 A Min B Sama dengan 7 Min 2 A Min B Sama dengan Min 3 Sampai sini Bisa kalian Catat dulu Ya Tulis Di sini Bisa langsung Atau Kamu Tulis di sini Ya Eliminasi Eliminasi B Dari Persamaan 1 Dan 2 Nah Eliminasi B dari Persamaan 1 Dan 2 Maka tulis 3 A Min B Sama Dengan 7 Min 2 3 A Min B Sama dengan Min 3 Biar Hilang B nya Min B Kalau Min B Ben hilang Dikurang Ke Corat Corat Ya Maka bisa kita tulis 3 A Min Kali Min Plus Ya Jadi yang ditulis Nih 3 A Min Dari sini Min 2 A 7 Min Min 3 Min Kali Min Plus 3 Tambah 2 5 A Sama Dengan 10 Maka A nya Ketemu 2 Seperti ini Ya Jika A Sudah Ketemu Maka Nilai B Bisa Kalian Cari Yaitu Dengan Substitusi Ya Ini saya lanjutkan Kesini Substitusi A sama Dengan 2 Kepersamaan Ya Persamaan Boleh 1 Atau 2 Saya Ambil Persamaan 1 Saja Maka 3 A Min B Sama Dengan 7 3 Dikali 2 Min B Sama Dengan 7 Min B Sama Dengan 7 3 Kali 2 Kan 6 Pindah Maka Min B Sama Dengan 1 B Ketemu Min 1 Nah A Ketemu 2 B Ketemu Min 1 Sampai Sini Bagaimana Paham 1 Bentar Jadi Tadi Ketemu Persamaan 1 Dan 2 Eliminasi Dulu Kalau Sudah Ketemu A Substitusikan A Sama Dengan 2 Kepersamaan 1 Maka B Akan Ketemu Jika Sudah Maka Kalian A Sudah Ketemu B Sudah Ketemu Berarti Jawaban Berapa Itu A Sudah Ketemu B Sudah Ketemu Maka Itu Jawaban A Sudah Terjawab Tuj Di Sini A Jawabannya A Sama Dengan 2 Dan B Sama Dengan Min 1 Maka B Soal B Tadi Kita Lihat Rumus Fungsinya Maka Rumus Fungsi Rumus Fungsi Dalam Kurung F X Sama Dengan F W A A X Min B A Ganti Sama Angka 2 X Min B B Berapa Disini Min 1 Maka Jawaban Akhirnya Adalah F X Sama Dengan 2 X Tambah 1 Ini loh Yang kita Cari Tentukan F Sama 2 X Plus 1 Inilah Yang akan Kita Pakai Untuk Seterusnya Jadi Mau Ada Pertanyaan Manakah Bayangannya Berapakah Bayangannya Kita Pakai Perdomanya F F X Sama 2 X Tambah 1 Jadi Soal C Tadi Tentukan Tentukan Ini X Jika F X Sama Dengan 29 F X Sama Dengan 29 Tulis F X Itu Kan 2 X Tambah 1 Sama Dengan 29 Maka 2 X Sama Dengan 29 Kurangi 1 2 X Sama Dengan 28 Maka X 28 Bagi 2 Berapa 14 Nah Contoh 1 Dan Contoh 2 Ini Yang Tadi Menentukan Nilai Nilai Fungsi Yang Ini Menentukan Rumus Fungsi Dua Contoh Itu Semoga Membuat Kalian Makin Paham Bahwa Rumus Fungsi Itu Juga Bisa Dicari Jika Ada 2 Nilai Fungsi Dan Daerah Asal Yang Diketahui Melocah Jadi Hari Ini Yang Bu Ismi Sampaikan Adalah Ini Menentukan Rumus Fungsinya Sekarang Saya Berikan Satu Contoh Lagi Biar Kalian Makin Paham Biar Makin Paham Contoh 3 Sekarang Contoh Contoh Tiga Saya Punya Soal Seperti Ini HX Sama Dengan 7X Min C Ya Dan H3 Sama Dengan 12 Maka Nilai C Adalah Yuk Kita langsung Jawab Ya HX Sama Dengan 7X Min C Tulis Dulu H3 Artinya Posisi X Digantikan Dengan Angka 3 7X Dikali 3 Min C Sama Dengan Berapa 12 21 Min C Sama Dengan 12 Maka Min C 12 Dikurangi 21 Min C Min 9 12 Dikurangi 21 Itu ya Min 9 Maka C Adalah Min Bagi Min Plus C 9 Demikian Contoh 123 Untuk Materi Menentukan Nilai Dan Rumus Fungsi Satu Soal Ini Nanti Silahkan Kerjakan Di rumah Ini Sebagai PR Kalian Nanti Saya Berikan Untuk Muridnya Bu Eka Nanti PR Nya Bisa Langsung Dijawab Ke Bu Eka Nanti Tanya Bu Eka Mau Lewat BA Atau Lewat Classroom Silahkan Untuk Murid Saya Nanti Saya Berikan Folder Khusus Tugas Untuk Di Classroom Nanti Kumpulkan Di Classroom Nah Sekarang Soalnya Soal Latihan Buat Di Rumah Satu Saja Gak Usah Banyak Banyak Yang Menti Kalian Serius Diketahui Fungsi GX Sama Dengan PX AX Ditambah B Dengan Nilai G7 Sama Dengan 67 Dan G Min 3 Sama Dengan Min 3 3 Maka Nilai Ya Ini Tentukan 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 A Nilai A Dan B Rumus Fungsi GX Nah Itu saja PR-nya Ya Jangan Lupa Dikerjakan Dan Nanti Dikumpulkan Di Classroom Kalau Sama Bu Ika Nanti Bisa Nanya Dulu Lewat WA Atau Classroom Dan Sekian Materi Dari Bu Ismi Hari Ini Banyak Banyak Latihan Biar Makin Lancar Makin Bisa Makin Paham Dan Bisa Mengaplikasikannya Dalam Permasalahan Sehari-hari Tentunya Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Tetap Semangat Walaupun Di rumah Semoga Pandemi Ini Segera Berakhir Dan Kita Bisa Tetap Muka Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata 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 Terima kasih.